Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim wa barik Ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du Hadratil mukarramad segenap ibu-ibu Dari berbagai majelis ta'lim Yang rawuh di studio TVRI Jawa Timur Yang sangat dimuliakan oleh Allah Dan para pemirsa TVRI Jawa Timur Dimanapun Panjenengan berada Kita saat ini di acara Assalam Ayo sinau agama Islam Oh tiba itu rungapal Ayo sinau agama Islam di TVRI Jawa Timur Jam 2 Dua malam apa dua Siang Jam 2 siang Hari Jum'at Maka para pemirsa TVRI dimanapun Panjenengan berada Yang saat ini barangkali sedang istirahat Silahkan di channel TVRI Jawa Timur Dengan acara Assalam Ayo sinau agama Islam bersama ibu-ibu yang sudah siap disini Mulai sebelah kiri saya Dengan majelis ta'lim as-salam Perumahan Citra Fajar Golf Sidoarjo Pimpinan Bu Hajjah Nilawati Assalamualaikum 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 Sudah tidak dijawab Sugeng rawa bu di TVRI Jawa Timur Kemudian yang kedua Majelis ta'lim ahad duha Beluk, jombok, kesamben, jombang Pimpinan Bu Hajjah Sriaseh Selamat datang di TVRI Jawa Timur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kemudian berikutnya Saya absen ini Takutlah gak di absen kok Jari Bapak Lahm gak ditocok nang Nangsi ngomong maniku wawakmu Alhamdulillah Yang ketiga dari majelis ta'lim manakib Musallah miftahul fa'izin Jeraganan Sida mu'ti Kebumas Kersi' Pimpinan Bu Hajjah Mahmudda Saya ini izin dengan saya ngirim salam Tenggulabu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Seolah jengibun Yang keempat Majelis ta'lim al-ikhlas Palem Pertiwi Menganti gresik Pimpinan Ibu Khalifatul Mufariha Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian yang terakhir ini Rakil Si Rakil Dari majelis ta'lim mba itu salam Keroman Lo tonggoy Keroman RT1 Keroman 1 RT1 RW 1 Kerse Pimpinan Ibu Fa'iqotul Himmah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ini ngali Ibu-Ibu jawabannya semangat semua Rupanya seger-seger Tanggal pintar sama Ibu Padahal tanggal ini tengah bulan Ibu-Ibu Alhamdulillah Diberikan hati yang jembar Ibu Ikutan dan insya Allah bahagia Amin Sebelum kita masuk kepada tema Ciptakan bahagia Maka mari kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan pertemuan kita ini Dijadikan pertemuan yang manfaat Amin Al-Fatiha Al-Fatiha Ibu-Ibu sekalian Yang sangat dimuliakan oleh Allah Dan para pemirsa TVRI Jawa Timur Tema kita kali ini adalah Ciptakan bahagia Bahagia ini ku nurut jenengan Napa bu nge Grup satu Bahagia ini ku napa Sehat badan Regu B Regu B Bahagia itu apa ya bu kira-kira Ya bahagia pokoknya Oh iya Gak apa-apa Kemudian regu C Sehat Sehat Jasmani Rohani Bahagia Bahagia pokok sehat Jasmani Rohani Kemudian berikutnya A, B, C, D Regu D Selalu bersyukur Sehat Dan sebagainya Kemudian terakhir kira-kira Apa bahagia Jamai Sehat Dan sejahtera Sehat Jasmani Sehat Rohani Terus Sehat Napa jenengan Wau Sehat Badan Pokoknya tercukupi Semua kebutuhan Berarti Seng gak cukup Kebutuhannya Gak bahagia Boten bu Berarti Apa ya Kadang Gak pati Cukup Bahagia Senengi Begini Katanya Osom-osom Buwan Ini Katus Sumpak Ada Orang Kuaya Uangnya Banyak Bersungut Sungut Boten aku Bulan Ini Seng Mantua Dolor Dolor Kaper Antep Dede Bukul Satu Tanato Tengga I Agar Havan Tengga Seng habis Petun Jadi aku Bawanya Petun Aku Tetung Loh otak Loh Anakku Meng Loh Apamu tour Seng �hai Berarti dia meskipun kaya, tercukupi, kayaknya belum bahagia. Tapi ada di sebelah rumah itu orangnya, Oh my, orang patek api. Tapi lah, supaya bahwa itu gembira saja. Ya, Alhamdulillah. Satu bulan Jumatilaki Recep ini. Aku bahwa itu sampai dodol-dolpetin, tidak sekombong aku. Iki rencana lah, gak ada sekombong-kombongnya tak dodol, Alhamdulillah. Ngunu aku, ada yang dikawai, Muka-muka yang pangeran aku dikai rezeki. Orang yang seperti itu juga disebut bahagia. Meskipun tidak tercukupi semuanya. Jadi kalau bahagia itu berarti apa? Ikhlas. Ya, ikhlas. Ya, bersyukur menerima apa adanya. Ngerti ini? Berarti kesimpulannya ini. Mari kita ngajin. Kata bahagia itu kalau kita runut-runut di Al-Qur'an itu banyak. Di surat Al-Mu'minun. Jujus 18. Qada aflah al-mu'minun alladhinahum fi solatihim khashi'un. Sungguh beruntung. Sungguh berbahagia orang-orang mu'min yang solatnya khusyuh. Di ayat lain penjalan bisa baca. Surat Al-Baqarah ayat pertama. Alif Lam Mim. Dhalikal kitabu larayba fi hudallil muttaqin. Al-lazina yukmimuna. Bil ghaybi wa yuqimuna ass-salat. Razaknahum yunfiqun. Di ayat lain. Terakhirnya itu. Ula'ika ala hudam mir rabbihim. Wa ula'ika humul muflih'un. Pokok aflah ha-muflih'un. Itu indikasinya bahagia. Ya ayyuhal ladhina aman urka'u. Irka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Waf'alul khair. La'allakum tuflih'un. Rodok sepih. La'iki malai matu'iki. Gedang gelodok. Isini akeh. Hawa sejuk meripat ngantuk. Mangkane lambeneh. Menyuip amin. Alhamdulillah. Bahagia itu. Tadi yang pertama dikatakan bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah. Apapun. Cuma yang kita inginkan kan. Mau aku ini bahagia. Kadang-kadang aku rumah tangga itu. Pertama mantan ayar ku bahagia. Ya Allah. Aku kesandung itu. Disene ini watu' nih karobo joko. Hei watu' Tadi yang aku kesandung tadi. Aduh dek. Gak bahagia orebku. Aku biariku dek. Melok ibuku. Ibuku kan gak tau gak ngomongnya. Ya. Lalu saya dimorotu' aku kayak pembaca berita kalau dek. Hati ku sumpek. Aku gak bahagia orebku. Kadang-kadang kan begitu. Lah berarti kita ini kalau ingin bahagia. Maka yang pertama dari ayat-ayat yang tadi. Bisa dijadikan satu pedoman. Bahagia itu jangan dicari. Tidak akan ketemu. Bahagia jangan dicari. Tidak akan ketemu. Lalu bagaimana kalau ingin bahagia? Diciptakan sendiri. Kita sendiri yang harus menciptakannya. Caranya bagaimana yang pertama. Menurut ayat-ayat yang bagi yang disebutkan tadi. Pasti ada kalimat sholat. Pasti ada kalimat irka'uwas juduh. Wayukimu'na sholat. Qad aflahal mu'minu'na ladhina umfil sholatihim khasya'un. Maka yang harus pertama dicari. Harus pertama kita ciptakan. Untuk menjadi bahagia adalah. Rasa dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui sholat sudah Bu. Tidak ada yang lain-lain. Sholat dulu. Karena kalau sholatnya itu beres. Segala galanya pasti akan beres. Sholatnya beres. Segalanya pasti akan beres. Masa betul Bu? Berarti sholatnya belum beres. Mungkin dia sholat. Tapi sholatnya mesti akhir-akhir. Subuh kesiangan. Duhur kerepotan. Asar di perjalanan. Maureb kecapean. Naisya. Duhur kerepotan. Itu sholatnya tidak sempurna. Jadi. Itu membuat dia. Sekak kira. Baga api. Sholatnya. Telat-telat. Ada yang jawab lagi. Sampun Bu. Orangnya sholatnya rajin tepat waktu. Dorong beduk. Oh no ini sorry beduk. Tapi mengapa dia. Kok masih. Ya Allah. Dijalui sumbangan. Gimbaya rana. Aku mau moreng-moreng. Gua karu-karuan. Mungkin dua. Khusyuknya kurang. Kadang-kadang ada orang sholat kakinya di atas saja. Tak. Wajahnya menghadap kiblat. Tapi ati ini jebus memang lah kadap. Allahuakbar. Bismillahirrahmanirrahim. Langit mendung ngeketenur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seperai garu selimut. Sekarang gak apa. Arrohmanirrahim. Lek kudanan kecut temenan. Allahuakbar. Mengentasan. Jangan mikir. Sami'allah guliman hamidah gludur waduh. Reginang rontempet. Nyunyutik. Itu mempengaruhi. Karena itu. Alladinaum fi sholatim khusyuk. Berusaha khusyuk. Saya bilang begitu bukan karena saya kekhusyuk. Saya juga berusaha khusyuk. Gitu lho bu ya. Oke. Waktu lagi. Sampai yang tonton dinamu ini ngono ya. Pengalaman. Kemudian. Sudah orangnya. Sudah. Kalau sholat. Mending klu eh. Mengapa? Mungkin syarat rukunnya kurang. Kesuciannya kurang. Mungkin bacaannya itu gak tepak-gak tepak. Atau aurotnya banyak terbuka. Misalnya pakai mukenal. Terus kok kembenan toh. Akhirnya mukenai mumbul. Kena kipas agin. Soalnya parasut iku. Akhirnya ketok. Nah itu kan seperti itu. Sholatnya. Jadi dilihat dari sholatnya. Jadi nomor satu. Orang kalau ingin ciptakan bahagia. Satu. Hubungan dengan Allah. Harus dibetulkan yang baik. Karena hubungannya dengan doa. Kalau kita punya cita-cita kan pasti kita berdoa. Meminta kepada siapa? Allah. Subhanahu wa ta'ala. Teruskan enek wang muni. Lakui wis dongonya. Wis dongonya. Sampai ngontok. Syopo tuh ngaku kok turun tikokun. Nah itu hubungannya sama sholat. Ujibu da'wata da'i. Iza da'an. Falyas tajibu li walyu minubi la'allawum yarsudun. Al-Baqarah 186. Aku ini memberi bila hambaku meminta. Tidak meminta saja aku beri. Apalagi mereka meminta. Tapi seandung kok sampai ngontok. Dareng cokol-cokol. Dareng pas-pas ya Allah. Berarti pulau kan gak bahagia. Kalau ingin doamu dikabul. Falyas tajibu li. Maka kalau engkau aku panggil. Datanglah. Panggilan yang utama dan pertama. Hayya ala sholat. Itu panggilan utama dan pertama kita. Disamping panggilan yang lain. Panggilan terakhir. Malakita Israel. Geleng-geleng budal. Walyu minubi dan imanlah engkau. Kepadaku. Tentu. Jadi untuk menciptakan bahagia itu. Satu. Harus kita parani. Yang memberikan bahagia. Satu-satunya adalah gusti. Melalui agama Allah. Melalui Quran. Melalui hadis. Sudah banyak dicontohkan oleh Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam. Kalau sudah begitu. Apapun yang diberikan oleh Allah. Kita ini bahagia. Kepingin bojo dukur. Tentu. 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 Karena anak tunggal. Kan begitu. Tentu. 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 Jam 2 siang Kami persilahkan yang mau lewat Alhamdulillahirrohmanirrohim Alamin Ibu-ibu alhamdulillah cerah-cerah semuanya Tidak ada yang ngantuk ya bu? Berarti ya saya yang ngantuk Oke tau yang ngantuk Para pemirsa TVRI Jawa Timur Dimanapun Panjenengan berada Kita kembali di acara Asalam Ayo sinau agama Islam Setiap Jum'ah jam 2 siang Di TVRI Jawa Timur Bersama ibu-ibu dari berbagai majelis taklim Yang mendaftarkan diri dulu ke sini Tanpa dibungut biaya Gitu ya bu ya? Alhamdulillahirrohim Tadi sampai di mana? Aku lalu Begitu dia sampai di jalan raya Aku lo saking api-api takut Ternyata mikroletnya sudah berangkat Dia bersungut-sungut Hanya dia pulang dengan bersungut-sungut Malah aku gak bisa dodol Serugi kepep Dia pulang di rumah Kemudian dia berwuduk Dia sholat Yang baik moreng-moreng Tapi kalau sudah wuduk kan Prado adem bu ya Karena kalau marah disunakan Rasulullah Kita ambil wuduk Karena biar Setan kan dari api Akan mati kalau kena air Air wuduk maksudnya Begitu selesai sholat Dia dengar berita dari televisi Ada kecelakaan Mikrolet Masuk ke jurang Dan penumpangnya lima orang Mati semua Ternyata ketika dilihat Itu mikrolet yang biasa dia tumpang Maka dengan sangat malu Orang ini sujud ke hadapan Allah Ya Allah Betapa saya salah faham Padahal Tuhan sudah Memberikan yang terbaik untuk saya Menurut aku moreng-moreng wajur Tahu ku wainu wainu Mureng-mureng gak karuan Padahal diselamat Umpama mboten Kecemplung sawah Ya ikut nanti Allah Dia bersujud Dia syukur kepada Allah Mati semua ya Allah Dia bisa tersenyum lagi Gak popos Tahu wajur babah Tidak dok pintunya sama orang Dok 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Bek sama Duit tahu Gak ono itahu Nemangku tibu Aku ajar Kabe Layo iku aku Walaik tahu Saya ngono iku Walaik tak kena bebekku Ya Allah Ya Rabi Bismillah Semakin dia bersyukur Tidak ada sumut-sumut Jadi itu Masih tiba Bahagia Karena apa? Karena syukur Dan dekat kepada Allah Itu nomor satu Yang kedua Bahagia Jangan dicari Ikhtiarkan dari diri sendiri Jangan mengharap dari orang lain Misalnya kita ingin bahagia dalam rumah tangga Oh cengar bojo Sing sayang Neng awak dewe Kita saja yang sayang dulu sama suami Jangan mengharap suami Di api Neng awak dewe Awak de maon Sing api Pada suami Jangan mengharap orang tua itu Api Neng awak dewe Kita dulu yang api Pada mertua Jangan mengharap Anak itu Api Neng awak dewe Kita dulu yang api Neng ini Alam Wah itu Kalau menurut teori fisika Kebaikan yang kita berikan Kepada di alam ini Maka akan dikembalikan oleh alam Oleh alam menjadi kebaikan Untuk diri kita Dengan bentuk lain Kalau menurut agama Kalau menurut agama Maka Allah pasti akan membalas kebaikan kita Jadi baiklah dulu Nang moro tuwa sing api Hormati seperti menghormati orang tua sendiri Sering-seringlah dipegang tangannya dijiul Jangan diberi lima puluh juta Kayak lima ngewulu Lagi mantu Tawa anak Sing nemplei Oh Masya Allah Sak tak Sak Menganti Sak Ditragolef Si Duarjo Tak sebut Sak kebumas Gresik Sak Kroman Sak Kesamben Jomba Dikuadani kabengnya Weh Alhamdulillah Deh Ponaan Riko Saya Kipas Samping Kalu aku Apu aku Kayi duwe Piro Lima Ngew Bentin Naga Setahun Pisan Pendak Riyo Lima Ngew Kita baik dulu Kita baik dulu Pada suami juga begitu Jangan mengharap Suami kita Yang baik ke kita Kita dulu Yang baik Sama beliau Karena beliau itu Pintu surga Kalau kita Yang baik dulu Insya Allah Siapapun Suami yang diberikan oleh Allah Kepada kita Bentuk Apapun Tidak akan membuat Kita sedih Lek gak terima Itu yang sedih Hati ini Mau ngarep bojo Sabar Tepak keren Iyodah Lek bojo sama Nenak Sabar Bojoku gak genah Lek bojo Kok bisa dilok Gak genah Jangan Ngilok no bojo Karena itu Pintu surga kita Jangan dirusak Karena kalau ngilok no bojo Balik ke kita Lek bojoku gak genah Berarti rawak Dewi bengiku turu Arroang gak genah Ya Rabbi Subhanallah Baiklah Sama Suami Langan nanti Saya akan seperti Di perbudak Memang tipis Perbedakan Perbedaan Antara Pengabdian Dan perbudakan Dari niat tadi Lek niat Panjani Aku katini Aku Karena Allah Ikhlas Kita gak akan Merasa di perbudak Bahkan senang Melayani dengan cinta Apapun Siapapun Model apapun Suami kita Kita akan tersenyum Tapi kalau kita Keliru niat Aku kok jadi berbudak Kok enak Siapu ya Enak Selingkuh Aku selingkuh Akhirnya gak bahagia Itu harus kita cari Harus kita cari Keikhlasan seperti itu Kita ikhtiarkan Masya Allah Mohon maaf Bu Ini pernah diceritakan Pemirsa TVRI Jawa Timur Saya pernah cerita ini Karena ada hubungannya Saya ulang lagi This is a true story Believe it or not Loh Bahasa Inggris Isoy meklimoy Kemang kalong luru Sing nomor tiga I love you Nomor sekawan You love me Nomor gangsal I and you love Mohon maaf Cerita ini pernah Saya ceritakan Menjadi andalan Betapa kalau kita Berbuat baik Niat ibadah Niat berbakti Maka akan kembali Kebaikan itu Pada kita Seperti yang dijanjikan Allah Dituntunkan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Teman saya Suaranya bagus Kulitnya putih Tinggi besar Kaya Pegawai Pencerama Tapi ada yang aneh Karena istrinya Tidak sama Dengan suaminya Saya tidak Bermaksud membandingkan Tapi diukur Kayak susuk Dan yang aneh Mengapa saya ceritakan Istrinya itu Cuman satu-satunya itu Tidak ada lagi Loh kan aneh Anaknya empat Saya tanya Cak Saman Tidak ingin Rabi mana Dia jawab Tidak ada yang Lanang Pengen Rabi Loro Saman Kok tidak Rabi apa Tidak Tidak Rabi Mbakmu Podok Rabi Widadari Bahagia Widadari Lemu Bermuda 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 Apa saja Aku setiap Muali Tengok Kantor Dia bekerja di kantor Dia sudah Dalam keadaan Selesai mandi Anak-anak saya Sudah dimandikan Jadi anakku Tak sayang Aku tidak mampu Lain-lain Kecuali wangi Disambut Tanganku Cekl Assalamualaikum Bi Ketoro Tidak tahu Makanya Ya Allah Tasnya dibawa Begitu suaminya duduk Menggapi Dipersilakan Padahal Ma'i dewi Menggapi Begitu duduk Kau kaki dilepas Patu dilepas Kau kakak dilepas Laitu uang Isamu ini Preta Itu kan bentuk pengabdian Tipis Dengan perbudakan Dari niatnya Ya Allah Tetangga Saya bilang Begitu marah-marah Ya lep Bojoknya Nang kantor Neng Bojok Nang sawah Terus Ya gak Gawat tas Mulai Apaan Kan jadi Joko Gawat Apa Gawat Ya pacul Ya pacul Ya pacul Aku tenggulun Gawat Ya pacul Ya pacul Ya pacul Dan ini lengkap, senyumnya juga. Mencuri gak? Masya Allah, Masya Allah. Lekmu nih, aku tak mandi dulu, Mi. Mau kau ngerisakan, toyo anget. Lu awan-awan, jam lu rutawani, toyo anget. Cari orang desa, ya lepetik, mari dipeleb. Diwedang, mari bubu, tiwulu. Senangannya itu brenggesan bandeng. Mulai mantan baru, sampai anak empat belum pernah. Suaminya itu ambil bandeng sendiri. Istrinya yang melayani, Mi. Hati-hati ya, Mi. Biasa anak karennya, hati-hati loh, Bi. Hati-hati, Bi. Ya Allah. Satu sampai saya ngomong, Puan saya ngerungoknya. Kadik saya ngelanang toko. Minggu lho, panik perai di rumah. Suaminya lagi di pinggir, ojo atus, kobra. Sikatan gak kobra. Rambut gelung sak kemiri. Das terkesenangannya, Sehingga ada mesutro tapi beda kele. Ngono gak dijahit di kemiteni telulah, Uwesah. Emboiki, buang sitarja, buang jombang, buang keresi. Bukankah itu perintah Rasulullah? Hormati. Orang laki-laki, tertinggi itu suami. Bukankah di WCJ. Bukankah Pak Camat, tapi beda. Bukankah itu. Dasterannya ada Pak Camat. Ya Allah, Pak Camat gak buntun. Sehingga ada melebuk. Ganti daster. Kudungan. Nyuguhi, boleh. Gak buntun loh Pak Camat. Gimana mau niki wantunnya gak buntun. Seperti itu masih ada ceritanya, bu. Tapi ada yang mau lewat lagi. Alhamdulillahirrobil. Alamin. Ibu-ibu. Kita lanjutkan acara asalam ini. Ayo sinawu agama Islam. Di TVRI Jawa Timur setiap Jum'ah jam 2 siar. Itu seneng aneh. Banteng. Hati-hati bi. Kau tak pilih. Seperti itu sebenarnya perintahnya Nabi. Jadi kalau kita sudah baik begitu pada suami. Ternyata kok suami kita itu. Tiba-tiba kok karu-karuan belehar. Wess gak karu-karuan. Wess tak api-api ngono-ngono. Kok pancet ngono. Kita tetap akan bahagia. Karena saya ikhlas. Saya lakukan ini. Saya akan berbuat baik. Nanti akan dibalas oleh Allah dengan baik. Pasti itu gak akan bohong Allah. Seperti orang ini. Ketika suami yang selesai. Gak mau nunggu istrinya makan. Istrinya gak makan. Nunggu suaminya. Langsung pergi. Wess ngale. Mungkin api rokokan apa karu. Tapi karena dia sudah ikhlas. Dia gak apa-apa. Ya ini. Hidup saya ini suami saya. Alhamdulillah. Bi aku makan dulu ya. Yoh. Ya. Dia gak ikhlas. Ya. Oh. Gaten-gaten. Mari pelenceng. Itu namanya gak ikhlas. Sakit sendiri kita. Karena apa? Karena pasangan kita memang itu. Jadi tumbuh oleh tutup. Anak tumbuhnya anak tutupnya. Itu. Pas nanti. Nah kalau kita ikhlas. Oh. Pasti bahagia. Apapun yang menimpa kita. Siapapun jodoh yang diberikan pada kita. Apapun model anak yang dititipkan Allah pada kita. Kalau melalui cara ini. Nanti kita akan bahagia. Seperti cerita orang ini. Suatu saat. Si suami teman saya ini. Diundang ke luar pulau. Karena suaranya bagus. Orangnya ganteng. Terus ceramanya bagus. Maka. Ada Kiai Sepo itu ingin. Untuk. Mengambil menantu. Jadi begitu ingin mengambil menantu. Anaknya keluar. Umur 21 tahun. Tangannya lu winci-belinci. Ustaz jangan jawab sekarang. Besok saja. Istiqoro malam hari. Begitu istiqoro malam hari. Ditunjukkan oleh Allah. Apa? Perlambang dari Allah. Kelihatan istrinya itu. Jabuti durinya bandar. Bi. Hati-hati. Nangis suaminya. Langsung. Pagi menjawab. Tegas sama Pak. Dia yang mau mengambil menantu. Saya mohon maaf. Saya punya keluarga. Mudah-mudahan diberikan jodoh. Yang lebih baik dari saya. Hanya pulang ke rumahnya. Lepas. 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 Melakuinya. Mereng-mereng. Tapi tidak akan di kalahkan oleh yang cantik jelita. Karena apa? Kebaikan itu sudah dikembalikan oleh alam. Kalau menurut Allah. Allah memberi kita pahala. Bagi pemirsa TVRI Jawa Timur di rumah. Kami persilakan kalau mau ada unek-unek atau saran atau apa di telpon interaktif 031-5678-216. Saya ulang lagi, 031-5678-216 kami persilakan sebelum saya melanjutkan di ibu-ibu ini. Karena itu jangan mengharap mencari bahagia dari orang lain, kita saja. Kita tidak mengharap anak, kita bagi. Kita saja sebagai orang tua harus mendidik ini, mengkasih sayangi, memaafkan bila engkau perlu dimaafkan. Itu nanti membuat bahagia. Saya berpengaruh, anak saya kumpul. Saya tidak mengharapkan saya mendelik. Saya berpengaruh, saya tidak mengharapkan saya tidak mengharapkan saya. Saya tidak mengharapkan saya tidak mengharapkan saya. Dia akan bahagia, tidak keluar sumpah serata. Ciptakan sendiri bahagia itu. Apalagi di tahun Pilpres ini. Tahun politik, tidak usah galau. Walaupun orang berita menyedihani rumah sakit untuk yang tidak jadi. Lakukan saja yang terbaik. Oke kita break dulu sebentar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau mau jadi misalnya jadi caleg, jadi capres, cadepede, atau calon bupati wali kota, kepala daerah. Lakukan saja yang terbaik. Selatuh rohmi, kenapa ini aku nyalon. Gak payut kutik saja. Memang Aku silatuh rohmi, aduhkan. Assalamualaikum. Karena diputar dikutik saja. Bukanlah disini. Misalnya begitu. Gitu ya, aku ini nyalon baik, jangan lupa pendungan ini ya, di parah ini semua, dan jangan menjelekan orang. Jangan kepada orang sudah pokoknya. Walaiku, aku mau jelak-elak gambarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa? Dimana mbak? Dari Eni di Wiyong. Mbak Eni, silahkan. Ya, saya mau tanya, kan saya punya anak, maaf ini mungkin di luar tema ya, karena saya tidak mengikuti dari awal. Saya punya anak, karena saya single parent, jadi saya harus kerja, dan anak di rumah juga tidak ada yang menjaga. Dikarenakan kan sudah umur 19 tahun. Jadi, sekarang itu mungkin pengawasan agak, saya agak kurang gitu loh. Nah, bagaimana solusinya untuk mengatasi anak yang di umur-umur sekian. Karena kan di zaman sekarang kan kondisinya juga seperti ini ya, lingkungan, terus teman-teman di luar sekolah, di lingkungan rumah. Bagaimana untuk cara saya untuk memberi, kadang-kadang kan anak saya itu suka protes gitu loh. Proses itu dalam arti, kenapa kok saya tidak dijaga dari kecil gitu, karena kan ditinggal ayahnya sejak dari umur 7 bulan. Iya, iya, iya. Bu Mbak Eni ya, Mbak Eni dan Yung. Nomor 1, kalau menjaga itu memang harusnya kan dari kecil. Jaga yang terbaik itu adalah dengan memberikan keimanan. Karena itu akan utuh. Kalau menjaga dengan pengawasan fisik, kita tidak akan terus-terusan ikut anak kan gitu ya. Jadi penjagaan pertama itu harusnya dengan keimanan Dingajikan sampai mateng Sehingga kalau dia di kamar sendirian pun Dia pegang HP Dia kan enggak buka yang macam-macam Karena dia yakin dari keimanannya Diawasi oleh Allah Yang kedua memang harusnya jangan sendiri Harus ada yang mengasuh Karena itu di beberapa pertemuan Saya pernah menganjurkan Di pondok-pondok pesantren Kalau tidak ikutkan kegiatan-kegiatan Keagamaan yang ada di kampung Kalau dia protes Ibu Eni bisa jelaskan dengan baik Iya nak Masuk ditunggu terus Kan umur 19 Saya ikut saja kegiatan ini Kemudian itu yang terakhir lagi Kalau bisa dipondokkan di pondok pesantren Yang terakhir Jangan lupa berdoa untuknya Yang lebih Bu Eni Setiap selesai sholat Paling tidaklah fatihah Kalau satu kali atau tujuh kali Anak meksitu Tujuh kali Tujuh kali Barangkali dalam setiap apa Sertakan anak Bismillah Ya Allah Saya ini sedekah Ada orang minta-minta ini Mudah-mudahan Anak saya diberi petunjuk Ya Allah jagalah anak saya Jadi nomor satu Memang harus dijaga itu Dari keimanan dulu Dari kecil Kemudian yang kedua Coba ikutkan di lingkungan situ Untuk apa Di karangtaruna Kemudian Remaja masjid itu kan penting Dikiring pelan-pelan Kalau dia enggak mau Kemudian yang ketiga Kalau bisa dipondokkan Atau yang keempat Jangan lupa Doakan dengan yang spesial Insya Allah Nanti akan dipertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Insya Allah Berikutnya Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Nggak mau enggak bu Dari mana Dari Bu Rosa Di WG Nggak mau enggak Silahkan Bu Rosa Halo Silahkan Bu Rosa Oh terputus bu Pun kulat jengahkan Jadi kita baik saja Nggak usah jelek-jelekkan orang Lah ikulah dek Aku ngarani ikulah Ini apalagi ngarani Hoaks Fitnah Jelek-jelekkan Iku senyuek Gambarku Gambarku lo meripat Dan dicubles Kalau rokok Padahal aku Biar saya Biar saja Nggak usah lihat orang lain Biar saja dia mau Nyuble sih Meripat Mau elek Yang penting saya tetap baik Jadi itu akhirnya nanti Kalau sudah niatnya ikhlas Misalnya terjadi Tidak jadi Dia enggak akan apa-apa Ini takdir dari Allah Misalnya jadi Tambah Alhamdul Nah begitu Ada yang mau lewat lagi Kami persilahkan Tetap di acara Asalam Ayo Sinau Agama Islam Di TVRI Jawa Timur Setiap hari Jum'ah Jam 2 siap Alhamdulillahirrahmanirrahim Alamin Ibu-ibu Jadi kiat untuk bahagia Jangan dicari Ciptakan sendiri Satu Dekatlah pada Allah Dua Jangan mengharap Bahagia dari orang lain Kita sendiri harus ikhtiar Misalnya untuk sekarang yang Pilek-pilek itu Sudah lakukan yang terbaik saja Jangan lihat yang jelek-jelek itu Aku Tidak Piro loh Tiba aku Cobrosan oleh didik Nah itu Enggak bahagia namanya Karena melihat orang Bapak oleh didik Bapak oleh ake Pokoknya aku Senggakai ikhlas Kan gitu ya Kalau jadi Alhamdulillah Gak jadi Gak masalah Assalamualaikum Waalaikumsalam Gak mongga Dari mana Saya Bu Rosa di wakil Gak mongga Bu Rosa Silahkan langsung Saya mau tanya Gak Saya ini punya anak satu Bu Terus Sama pekerjaan itu loh Kok bosan Dari pekerjaan satu Ke pekerjaan yang lain Gitu loh Gimana caranya Anak saya itu Bisa kerasan Di satu perusahaan itu Sedangkan umurnya Sudah 30 tahun Gih Gitu Sudah Bu Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Bu Rosa Wage Putranya ini loh Bu Gak kerasanan Kudungali Rono 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 Apa caranya Gitu ya Nomor satu Ditetapkan hatinya Itu Caranya ya Sangat Banyak sekali Dan harus panjang ya Karena Sama anaknya Aku mau yang cocok Nah itu Dicari yang cocok Itu yang mana Seharus dia pegang Karena ada orang yang sering Bosenan itu begitu Dan itu hampir Semua sifat manusia Begitu bosenan Dan bosen itu Bisa ditangkal Dengan niat yang Tulus Dengan niat yang Ikhlas Misalnya dalam rumah tangga Oh bosen loh Buju pancet situ Jadi ya Dicari kiat-kiat yang lain Kalau dalam pekerjaan tadi Ya berusaha mencintai Pekerjaannya saja Bu Rosa Ya Semakin dimantapkan Semakin berinovasi Dan sebagainya Sehingga dia mencintai Pekerjaan itu Kalau dia cinta Sama pekerjaan itu Pasti Dia akan Bisa bertah di sana Berusaha untuk Mencintai pekerjaannya Dan ditambah lagi Bu Rosa Doakan Agar dia bisa Istikomah 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 Di pekerjaannya Yang membawa Barokah Demikian Bu Rosa Kami persilakan Ibu-ibu yang hadir Barangkali ada yang bertanya Kami persilakan Tapi kalau Tidak ada Tidak apa-apa Enak Kami persilakan Ibu-ibu yang bertanya Silakan Ibu dulu Sebelumnya Saya mohon maaf Ustaz Ustaz Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelumnya Mohon maaf Barangkali ini Temanya Di luar Iya Di luar tema Di luar tema Saya mau tanya Bustanda Seperti Rasulullah Bersabda Bila ada Anak Anak Adam Itu mati Maka terputuslah Amalnya Terkecuali Ada Tiga macam Satu Amal Sudakho Jariah Dua Anak yang Soleh Ilmu yang Bermanfaat Nah yang Saya tanyakan Bustanda Ada Orang bilang Begini Saya Sudakho Untuk Di atas Namakan Untuk Al-Mahrum Ini Itu bagaimana Sedangkan Rasulullah Bersabda Terputuslah Amalnya Itu Gimana Diterima Apa Enggak Yang putus Itu orangnya Enggak bisa Lagi Kalau menerima Dia masih bisa Di antaranya Adalah Tiga Tadi Sodakho Jariah Ilmu Yang diambil Manfaatnya Dan Anak Yang Soleh Soleh Mendoakannya Satu Contoh nyata Ada orang datang Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Ya Rasulullah Kalau yang ini Yang sahabat saat Ya Rasulullah Umi matat Umi saya meninggal Rasulullah Apakah Saya bisa Bersodakho Dengan niat Untuk beliau Kan doanya Dia pakai Doa pakai Sodakho Hah Bisa sampai Saya pakai apa Rasulullah Bilmak Dengan air Kalau dengan air Diterima Apalagi Sedekanya Pakai Nasi rawon Maksudnya Begini Itu yang Guyonan Maksudnya Bila ada orang Bapak sama Ibu ini Meninggalkan Harta Ya Allah Dapat landasan Ini seratus Juta Sudah bersih Kita bersaudara Empat orang Perempuan Saya bagi Saya Dua puluh Kakak Saya dua puluh Adik saya Dua puluh Asik Saya Dua puluh Jadi Delapan puluh Yang Dua puluh Juta Saya kembalikan Kepada Bapak Ibu Saya berikan Di masjid Untuk anak yatim Untuk kebaikan Pahalanya Untuk beliau Diterima Itu dari Rasulullah Ya Jadi Dan yang lain-lain Masih banyak Tentang itu Begitu ya Apalagi orang yang Ya Rasulullah Umisya meninggal Umisya belum sempat haji Ini punya kebun kurma Bagaimana Kalau saya jual Terus saya pakai Untuk Menjadakan Untuk menjadikan Beliau haji Itu diterima Alhamdulillah Ibu-ibu Sayang ini terbatas Dengan waktu Oleh karena itu Cobalah Memperdalam ilmu agama Yang lebih dalam lagi Dan Ciptakan bahagia Jangan mencari bahagia Kalau kita Ciptakan bahagia Apapun yang diberikan Oleh Allah pada kita Kita tidak akan Negatif menerimanya Positif Sambil minta tolong Tolong saya berikan Solusi ya Allah Saya akan terima ini Karena memang Ini jalan saya Tanpa harus Orang lain yang Di kambing hitamkan Yang kedua Ikhtiarlah dengan baik Berbuatlah baik Karena kebaikan itu Nanti akan kembali Kepada kita sendiri Insya Allah Kalau begitu Apapun yang diberikan Allah Ditakdir Seperti apapun Umpamanya penjenani Ada calak-calak Kalau anaknya jadi calak Dan dia bahagia Tidak jadi Dia bahagia Karena Allah Sudah memilihkan Yang terbaik Untuk kita Dan bila kita Mensyukurinya Maka kita Akan bahagia Insya Allah Mari kita tutup Bersama-sama Pertemuan kali ini Dengan membaca doa Mudah-mudahan Diberikan Allah Barokah Sehat Lahir batin Halal melimpah Rizkinya Istiqomah Ibadah Ikhlas Lillahi Ta'ala Beserta keluarga Anak cucu yang Solis-soliha Diberikan hasil Hajat Nanti diakhiri Dengan khusnul khudin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli Ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi Wa sahbihi Ajma'in Allahumma Aghfir lana Dhunubana Waliwalidayna Warhamhum Kama Rabbawna Soghoro Aghfir Lilmuslimina Walmuslimat Walmuminina Walmuminat Al-Ahyai Minhum Wal-amwad Rabbana Atina Fit dunya Hasana Wa fil-akhirati Hasana Wa kina Azaban Nar Wa sallallahu Ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi Wa salam Wa alhamdulillahi Rabbil Alamin Para pemirsa TVRI Jawa Timur Dan ibu-ibu Beserta Asalam Ayo sinau Agama Islam Setiap Jum'ah Jam 2 siang Di TVRI Jawa Timur Mohon maaf Bila banyak kekurangannya Wa akhiran Wallahu Al-Mu'afiq Ila Akwamit Tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh